Kisah Trilogi Raja Wali dihiasi dengan beberapa kisah cinta terlarang penuh tantangan, pengorbanan dan beberapa lainnya yang kadang harus berakhir dengan air mata. Satu kisah menarik dalam kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga adalah kisah cinta yang Xiao Utusan Terangkiri Sekte Ming dan Ji Xiao Fu, murid termuda Sekte Emei yang jadi kandidat ketua Sekte selanjutnya oleh Big Su Mijue. Yang Xiao adalah utusan Terangkiri Sekte Ming di dua era kepemimpinan yaitu di era ketua Yang Ting Tien dan era Zhang Wuji. Saat ketua Yang Ting Tien menghilang puluhan tahun, Yang Xiao mengambil posisi kepemimpinan Sekte Ming dengan seluruh kemampuannya. Tapi karena waktu menghilang yang cukup lama hingga 20 tahun, kebijakan-kebijakan yang Xiao pun akhirnya diragukan oleh beberapa anggota Sekte lain, yang akhirnya membuat tokoh-tokoh Sekte Ming berselisih dan pada taraf yang lebih tinggi saling bunuh, bahkan salah satu di antaranya pergi membentuk Sekte baru yang sesungguhnya melanggar aturan dari Sekte Ming. Hingga akhirnya Zhang Wuji muncul, menyelamatkan Sekte Ming dan akhirnya dipaksa menjadi ketua Sekte ke-34 setelah semua orang tahu kepahlawanan Zhang Wuji dan juga karena ketua Yang Ting Tien ternyata telah meninggal cukup lama di area terlarang Sekte Ming. Untuk detail story-nya bisa Anda lihat di konten kami yang lain dengan judul Yang Xiao, Utusan Terangkiri Sekte Ming. Sedangkan Ji Xiaofu adalah murid dari Sekte Emei, di masanya Ji Xiaofu adalah murid termuda di Sekte Emei, sekalipun begitu perangainya yang baik menjadikan ia kandidat ketua Sekte selanjutnya oleh Biksu Mijue. Ji Xiaofu digambarkan sebagai wanita yang cantik, baik hati dan berhati mulia. Sebelum bertemu Yang Xiao, Ji Xiaofu telah bertunangan dengan pendekar Yin Liting dari Wudang. Tapi takdir cinta memang sungguh unik, di kemudian hari pertemuan Yang Xiao dan Ji Xiaofu mengubah kisah cintanya yang sebelumnya mustahil untuk terjadi. Tidak cukup banyak kisah tentang Ji Xiaofu, yang pasti keberadaannya sebagai murid Sekte Emei adalah sebuah hal yang pasti akan menghalangi hubungan baik Ji Xiaofu dengan semua orang yang merupakan anggota Sekte Emei. Terlebih hubungan cinta dengan Yang Xiao salah satu tokoh penting di Sekte Ming. Dendam Sekte Emei kepada Sekte Ming diwariskan oleh Biksu Mijue sebagai ketua Sekte Emei kepada seluruh murid-muridnya. Dendam ini dimulai dari kematian Gu Hongsi, Gu Hongsi adalah saudara dari Biksu Mijue. Gu Hongsi terobsesi dengan keahlian kungfu Yang Xiao, sehingga ia terus-terusan berusaha menantang Yang Xiao untuk bertarung. Awalnya Yang Xiao tidak menghiraukan tantangan itu, hingga akhirnya Yang Xiao pun terpaksa melawan Gu Hongsi yang begitu berambisi untuk mengalahkannya. Saat itu Gu Hongsi melawan Yang Xiao dengan membawa pedang langit yang ia pinjam dari Biksu Mijue. Tapi keberadaan pedang langit pun tidak mampu membuat Gu Hongsi mengalahkan Yang Xiao. Yang Xiao berhasil merampas pedang langit dan membuangnya begitu saja ke tanah. Satu kalimat yang cukup membuat frustasi Gu Hongsi adalah, Di mataku pedang langit hanyalah sepotong tembaga yang hancur. Akhirnya karena frustasi Gu Hongsi meninggal setelah meninggalkan pertarungan itu. Tetapi Biksu Mijue tetap menuduh bahwa Yang Xiao lah yang membunuhnya, Dan Yang Xiao juga yang telah mencuri pedang langit dari tangan Gu Hongsi. Dendam ini meluas bukan hanya kepada Yang Xiao tetapi kepada seluruh anggota sekte Ming. Jadi hal yang tidak mungkin jika ada murid Emei memiliki hubungan dengan anggota sekte Ming, Yang selalu dihembuskan Biksu Mijue sebagai sekte iblis kepada seluruh murid sekte Emei. Yang Xiao pertama kali bertemu dengan Ji Xiao Fu dalam pertarungan antara Biksu Mijue dan Yang Xiao di sebuah kedai minuman. Saat itu Biksu Mijue bertarung tanpa pedang langit dan ia datang dengan seluruh muridnya dari sekte Emei. Sedangkan Yang Xiao seorang diri tanpa siapapun yang menemaninya. Dalam pertarungan yang tak seimbang itu, Yang Xiao menangkap Ji Xiao Fu sebagai sandera. Berulang kali Biksu Mijue berusaha merebutnya kembali, tetapi karena keahlian kungfu Yang Xiao yang di atas rata-rata, membuat Biksu Mijue selalu mengalami kegagalan. Kemudian dengan tegas Yang Xiao mengatakan pada Biksu Mijue, ia harus memilih apakah Yang Xiao harus melenyapkan sekte Emei saat itu, atau sekte Emei segera pergi mencari golok pembunuh naga yang keberadaannya sudah diketahui saat itu. Lalu Biksu Mijue dan seluruh muridnya pergi meninggalkan Yang Xiao dan Ji Xiao Fu saat itu. Tidak ada alasan yang cukup kuat atas kepergiannya, entah karena pergi mencari golok pembunuh naga atau pergi karena takut ancaman dari Yang Xiao. Yang pasti Biksu Mijue meninggalkan murid kesayangannya Ji Xiao Fu di tangan Yang Xiao yang dianggapnya tokoh jahat. Sikap Biksu Mijue ini memudahkan Yang Xiao untuk sedikit meyakinkan Ji Xiao Fu, bahwa ia tidak sejahat yang gurunya katakan, dan justru gurunya lah yang sesungguhnya kejam dan tega meninggalkan Ji Xiao Fu. Padahal sekalipun kungfunya lebih rendah dari Yang Xiao, ia mes mampu untuk berusaha merebut Ji Xiao Fu, tetapi karena keegoisannya ia begitu saja pergi meninggalkan Ji Xiao Fu. Yang Xiao pun membawa Ji Xiao Fu ke tempat peristirahatannya. Yang Xiao meminta Ji Xiao Fu untuk merawat seorang anak tuli korban dari kekejian Sekte-Sekte Lurus. Ayah ibunya mati dalam tugas pengintaian oleh Sekte-Sekte Lurus, mereka adalah pasangan yang sangat setia terhadap Sekte Ming. Dan anak perempuannya pun jadi korban kekejian orang-orang Sekte Lurus, yang menggembar-gemborkan kelurusannya di seluruh dunia, tapi tidak dengan perbuatannya. Ji Xiao Fu menjadi semakin bimbang tentang semua doktrin gurunya terhadap Sekte Ming dan Yang Xiao. Hatinya makin luluh melihat luka lebam dan terbakar di seluruh tubuh anak itu. Hingga keesokan paginya ia memasak dan mengundang Yang Xiao untuk makan bersamanya. Percakapan yang sebelumnya penuh dengan perdebatan, ancaman, dan kecurigaan sudah mulai berubah menjadi obrolan ringan yang sedikit membuat mereka berdua saling mengenal. Tak diduga beberapa hari kemudian sekelompok orang dari Sekte Ming memberontak dan berusaha membunuh Yang Xiao, Ji Xiao Fu dan Yan Er anak gadis yang sebelumnya dirawat Ji Xiao Fu. Yang Xiao berusaha melawan TTP sebelum ia mengerahkan tenaga dalamnya ia muntah darah, karena ternyata mereka semua sudah meracuni Yang Xiao lewat arak yang ia minum. Dengan sekuat tenaga Yang Xiao melawan dan kabur membawa Ji Xiao Fu dan Yan Er. Hingga sebelum orang-orang mampu mengejarnya, Yang Xiao sedikit mengeluarkan racun di tubuhnya dengan menyayat telapak tangannya lalu kemudian mendorong darah racun keluar dari tubuhnya. Saat ia terkepung Yang Xiao mampu menggunakan tenaga dalamnya menjatuhkan semua orang saat itu. Saat itu pimpinan dari pemberontakan itu tahu bahwa mereka tak akan bisa menghadapi Yang Xiao saat itu. Ia pun mengambil inisiatif bunuh diri. Tetapi Yang Xiao menghentikannya ia pun menjelaskan bahwa tuntutan dendam karena saudaranya pasti akan ia lakukan, bukan karena pemberontakan ini tapi karena tanggung jawab dan solidaritasnya sebagai anggota Sekteming. Ia menunjukkan bahwa Yan Er adalah anak yang berhubungan dengan peristiwa matinya saudara mereka. Saat itu ia baru berusaha untuk menyelamatkan Yan Er atas amanah dari orang tuanya yang mati dalam tugas dari Sekteming. Mendengar itu, semua orang berlutut, meminta maaf, dan mereka mengatakan dengan jelas, kami pantas mati. Tapi Yang Xiao memaafkannya karena perbuatan mereka atas dasar perasaan posesif terhadap Sekteming. Melihat itu, semua Ji Xiao Fu semakin simpatik terhadap Yang Xiao. Hingga saat malam tiba, ia mengurungkan niatnya membunuh Yang Xiao yang sedang sekarat tak berdaya terkena racun sebelumnya yang saat itu bereaksi karena belum tuntas dibersihkan. Alhasil justru Ji Xiao Fu menolong dan menyelamatkan Yang Xiao hingga sembuh. Sebulan telah berlalu seseorang sudah datang menjemput Yan Er. Tugas Ji Xiao Fu telah selesai, ia pun ingin pergi seperti janji Yang Xiao padanya. Tapi kali ini Yang Xiao menahannya, jika ia membiarkan Jin Xiao Fu pergi sama halnya membiarkan Ji Xiao Fu mati, karena seluruh dunia akan meragukannya sebagai gadis yang suci setelah satu bulan lebih menghilang disandera oleh seseorang yang dianggap sebagai pimpinan Sekte Iblis. Malam itu juga Yang Xiao mengatakan keinginannya untuk membawa Ji Xiao Fu ke Guan Ming dan menjadikannya sebagai seorang istri. Awalnya Ji Xiao Fu menolak, ia pun mengingatkan Yang Xiao atas janjinya akan melepaskan setelah selesai merawat Yan Er dan atas pertunangannya dengan pendekar yin dari udang. Tapi Yang Xiao terus membujuknya dan akhirnya Ji Xiao Fu pun luruh dan menyerahkan dirinya kepada Yang Xiao sepenuhnya. Tetapi paginya kebimbangan pun muncul, Ji Xiao Fu tetap ingin pergi dan meninggalkan Yang Xiao. Ia pun menjebak Yang Xiao untuk menuruti sebuah permintaannya. Saat Yang Xiao sudah menyetujuinya, ia meminta bahwa Yang Xiao jangan pernah mencarinya lagi setelah kepergiannya. Dengan berat hati keduanya pun terpisah, Ji Xiao Fu pergi tetapi tidak kembali ke Sekte Emei. Ia hidup bersama seorang putri cantik atas hubungan terlarangnya dengan Yang Xiao. Tetapi Yang Xiao tidak pernah mengetahui bahwa ia memiliki anak dengan Ji Xiao Fu. Suatu kali Nenek Bunga Emas menjebak Ji Xiao Fu untuk berkumpul di sebuah tempat dengan beberapa tokoh lain dari Sekte Lurus. Dan saat mereka semua berkumpul ia melukai semua orang di sana tak terkecuali Ji Xiao Fu. Lalu kemudian Nenek Bunga Emas memberikan petunjuk ke semua orang bahwa hanya satu orang yang bisa menyembuhkan luka mereka semua. Yaitu tabib dewa bernama Hu King Niu di lembah kupu-kupu. Akhirnya semua orang pun bergegas ke lembah kupu-kupu. Disinilah Ji Xiao Fu dan Bu Hui bertemu dengan Zhang Wu Ji. Dan disinilah Ji Xiao Fu mati di tangan gurunya sendiri yaitu Biksu Mijue. Ia mati karena tidak mau mendengarkan perintah gurunya untuk membunuh Yang Xiao. Ia mati di depan Wu Ji dan Bu Hui yang melihat peristiwa pembunuhan itu dalam tempat persembunyian mereka berdua. Beruntung saat itu mereka berdua bisa lolos dari kejaran murid Sekte Emei yang diperintah untuk menemukan dan membunuh Bu Hui oleh ketua Sekte Emei Biksu Mijue. Setelah semuanya pergi Wu Ji dan Bu Hui pun kembali dan sempat berbicara dengan Ji Xiao Fu yang sekarat. Ji Xiao Fu memohon kepada Zhang Wu Ji untuk mengantarkan Bu Hui ke puncak terang menemui ayahnya Yang Xiao. Wu Ji pun menyanggupinya, dengan seluruh kekuatannya ia menjaga dan mengantarkan Bu Hui hingga bertemu ayahnya Yang Xiao di puncak terang Sekte Emei. Perjalanannya panjang melewati gurun panas, hujan salju dan lorong bukit batu dengan beberapa rintangan yang harus mereka hadapi. Akhirnya Wu Ji pun berhasil mempertemukan Bu Hui dan Yang Xiao. Dengan air mata Wu Ji pun pergi meninggalkan mereka berdua mencari jalan hidupnya sendiri. Kisah Bu Hui dan Zhang Wu Ji adalah kisah hubungan yang istimewa. Masa kecilnya yang harus beberapa kali berhadapan dengan maut, membangunkan perasaan cinta yang tulus sebagai seorang saudara yang rela berkorban untuk saudaranya yang lain. Di konten berikutnya kami akan ulas kisah Bu Hui dan Zhang Wu Ji. Maka like and subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah. Maka like and subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah menonton! Terima kasih telah 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 menonton!